Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku, bosku semuanya Di meta baru kali ini, eh bukan di meta ya bosku Di update-an baru kali ini bosku yang sekarang sudah memakai evolusi di setiap-setiap sinerginya bosku Saya akan memberikan bagaimana caranya bermain Tars skill 3 dengan baik Karena menurut saya ini, Tars skill 3 ini akan meta lagi bosku Ya walaupun dia di slot 8 baru bisa dibuka utinya Tapi itu tidak masalah bosku Justru disitu kita harus memanfaatkan dia punya combo dari Erie ke mid game Hingga nanti bisa menuju ke dia punya slot 8 Oke, disini saya akan memberikan dia punya tahapan-tahapan bosku Supaya bosku tidak salah untuk melakukan dia punya cara atau step-by-stepnya Dalam memakai commander Tars skill 3 Jadi disini bosku, awal-awal bosku bermain santai saja Tapi bosku sebelum bermain santai disini bosku sudah mulai ada angan-angan dong Harus bermain ke kombo apa Jadi nanti supaya tidak tergoda bosku Kadang-kadang nanti kalau kita mainnya kayak mau ke gunner Nanti kombo-kombo kayak munculnya kayak MM munculnya banyak Kita kayak tergoda mau main MM Jadi intinya mainkan santai dan komitmen bosku Itu saja pokoknya sudah ada bayang nanti Oh, nanti setelah mid game ini saya harus bermain nanti kombo-kombo contohnya Wesral Kalau enggak make era Kalau enggak bosku bisa main seperti kombo yang saya mainkan Di kesini memang saya sudah rancang Saya akan bermain kombo yaitu kombo Souderman Disini bosku, kombo Souderman itu sekarang lagi OP sekali Karena dia punya evolusi energi Evolusi itu bosku ya Evolusi 2 bosku ya ingat Souderman evolusi 2 itu karena lebih bagus Karena dia setiap basic attack Dia akan mengeluarkan pedang bosku ke musuh, ke arah musuh Karena kalau evolusi satunya dia kurang maksimal itu cuma sekali saja Memang dia sakit cuma sekali Tapi mendingan saya sarankan untuk Souderman evolusi 2 Jadi oke disitu, sini yang saya mau mainkan nanti yaitu Souderman, Targeman Itu saja karena nanti kan ada dia punya make era juga Pasti kan akan ada Jadi ada penguruhan mana sedikit Jadi dia punya tank juga ada Demagenya juga nanti besar Jadi disini awal-awal seperti biasa saya bermain santai Jadi saya tuh mengumpulkan saja hero-hero yang demagenya besar Mungkin kalau kayak gunner kan Ya untuk seperti posisi yang saya mainkan ini sudah agak enak lah Ambil dulu westernnya di awal Jadi kumpulkan dia punya sampel-sampel Jadi kayak nanti kayak tegrelnya diambil pelan-pelan Jadi kayak bosku nanti banyak Di awal kan kayak wesser begini sudah kayak enak ini Jadi saya punya era ini sudah kayak lumayan enak ya Karena satunya ada Dia punya defense ada, dia punya damage juga ada Jadi saya nggak terlalu mau fokus, mau cepat-cepat untuk dia ngabert ke level 8 Nggak, jadi disini saya ikuti iramanya saja Dengan sinergi yang saya mainkan Jadi nanti kalau ketika sudah mid game, hadits itu bosku sudah mulai tentukan Pelan-pelan ambilkan Dan bosku targetkan kalau seandainya bosku di padbox awal bosku Itu nanti bosku incernya itu link Saya sarankan bosku incernya harusnya link Walaupun situ mau ada item apa saja, mau item western atau item apa Kalau ada link bosku ambil link Itu saya punya saran bosku, karena itu yang saya targetkan Jadi kalau sedangkan bosku nggak dapat link ya nggak apa-apa Nanti bosku di level 8, bosku cari linknya, pasti kan akan dapat Jadi untuk tahapan berikutnya Setelah dari mid game, bosku sudah mulai menentukan kombo ya bosku Jangan ditunda-tunda lagi, jangan lagi bosku mau mikir kombo ini Nggak usah Kalau taris 3 itu bosku nggak perlu kombo kayak mau 6-6-6 Nggak perlu, nggak perlu Kombo 4 atau nggak 2 Kombo 3 itu sudah cukup bosku Karena yang diperlukan nanti ketika sudah masuk di slot 8 Itu diperlukan, itu nanti bintang 3 dari hero masing-masing Dan disini, sodomen ini bosku Bosku nggak perlu khawatir Karena sodomen ini dia mempunyai damage yang sangat besar Ditambah lagi nanti dia punya Kalau seandainya linknya bintang 3 itu lebih ngeri lagi Nanti bosku nonton saja saya punya Saya punya cara main ya bosku Pokoknya ikuti dia punya step by step Bosku jangan skip Kalau bosku skip, nanti bosku nggak akan paham bagaimana dia punya cara main Tertiganya Jadi seperti itu Jadi bosku ikuti Yang tahapan-tahapan yang pertama saya jelaskan Yaitu bosku mainkan saja Maksudnya bosku mainkan saja permainannya Ikuti saja Hanya saya dapat link bosku Memang saya incer memang link Terus yang kedua Bosku mulai menentukan kombo plus komitmen Terus nanti untuk tahapan berikutnya Bosku harus cepat Ngeupgrade ke level 8 Bintang-bintang 2 sudah cukup Bosku nggak usah perlu menarikkan ke bintang 3 Nggak perlu Karena tas 3 nanti menentukan untuk ke bintang 3 Jadi tahapan-tahapan ini bosku-bosku harus ikuti dan bosku harus pahami Supaya bosku mainnya itu stabil Supaya nanti bosku berpikir jangan sampai saya ini hanya bohong saja Judul nanti dia punya judulnya apa Nanti di dalam isinya apa Jadi saya sesuaikan judul sama dia punya isi dan penjelasan bosku Jadi bosku nggak boleh gagal paham Yang penting jangan di skip Tapi kalau bosku nontonnya Nanti skip-skip bosku nggak akan paham Dia punya cara nanti Oke disini sudah mulai enak saya punya Disini Yang saya targetkan sudah mulai dapat Yaitu targemen Disini nanti saya itu jual lastly bosku Cuma saya pakai aja nggak apa-apa Disini saya pakai lastly saja buat sementara Jadi bosku nanti Ambil hero hero sementara juga nggak apa-apa Kayak ada mungkin Hero yang demagenya tinggi Ambil aja Atau nggak dapat nanti kayak Dapat kayak cloudnya Kalau nggak dapat kayak Beatrix Bosku ambil aja nggak apa-apa Tapi ketika sudah sold 8 Bosku jual hero-hero itu Dan fokus ke soldement dan targemennya Itu saja bosku cukup Jangan lebih Ya bosku supaya Dia punya hero itu cepat ke bintang 3 Nah disini kan sudah masuk ke jungler bosku Ya disini sudah masuk ke jungler Sudah masuk ke jungler bosku Nah disini dia punya Johnson sudah bintang 2 Dan disini saya Di jungler yang keberapa ini Ini jungler ke 2 ya Jangler ke 2 ya Disini saya sudah Sudah ke slot 8 Memang saya mainnya Kalau memang Saya punya darah sudah ke 50 Itu kan sudah Darahnya sudah kurang stabil Kalau sudah ke 50 Jadi saya itu Fokus ke slot Jadi kalau bosku main Kalau darahnya masih kayak 80 Bosku main santai Tapi kalau bosku darahnya sudah seperti saya Kayak 50 begini Bosku cepat main Ngapret slot Ke level 8 Kalau dia punya sample Sudah ada bosku ya Kalau bosku punya sample Sudah ada dari awal seperti saya begini bosku Bosku cepat Tengah breast slot Walaupun bosku punya darah masih kayak 80 Saya sarankan cepat Supaya cepat juga hero-nya bosku jadi ke bintang 3 Tapi ya kalau bosku main santai juga gak apa-apa Itu pun kalau seandainya bosku punya hero itu yang bosku yakin kuat ya Kalau memang sudah kayak sudah kalah 2-3 kali Saya sarankan cepat tengah breast slot Disini bosku perhatikan Dia punya demik-demik pedang gitu ya bosku Ingat disini demik pedangnya juga sama untuk evolusi 1 dan evolusi 2 Cuma kalau evolusi 1 itu dia cuma sekali Cuma dia 1,5 kali lipat Jadi sekali gitu juga sakit Sekali turun dia sakit Cuma kalau evolusi 2 ini secara senangnya cuma dia evolusi 2 Sekali basic attack dia pedangnya turun Jadi bosku perhatikan Jadi sekali basic attack Jadi pedangnya itu usahakan dia turun terus Jadi musuhnya itu kayak ketusuk Jadi darahnya kayak cepat-cepat berkurang begitu Jadi ya prioritas kan sudah main evolusi 2 aja Oke disini saya punya permainan sudah mulai-mulai stabil Dan disini Disini nanti itu bosku Nanti itu hayabusanya saya gak pakai bosku Hayabusanya saya gak pakai lancarotnya saya jual Disini saya hanya main dengan 4 hero nanti itu bosku Dan itu dia punya demik itu 4 hero itu Saya demiknya sudah seperti itu Apalagi kalau bosku Mainkan hayabusanya Kalau gak lancarnya bosku juga Mainkan juga gak jual Karena seperti saya tadi ya Kalau lancarnya kan saya jual Apalagi kalau saya nanti 6 hero itu bosku mainkan semua Itu lebih ngeri lagi bosku Jadi saya sarankan seperti itu Ini cuma saya kasih sedikit info buat bosku So the man ini nanti Dia akan meta Dan sangat meta sekali Dan dia akan jadi kombo rebutan Dan saya yakin Tarstiga ini juga nanti akan menjadi Komender yang akan selalu dipakai Ini saya punya prediksi bosku ya Saya gak mau terlalu berlebihan Ini cuma sekedar prediksi saja Tapi ya Masing-masing nyamannya orang saja Dengan komendernya bosku Kalau saya ya Mungkin meta kali ini Saya lebih suka dengan Dengan komendernya Titar skill 3 bosku Karena itu lebih enak Itu kalau saya bosku Tapi ya gak tau untuk bosku ya Masing-masing Oke disini Kita tinggal 2 orang Kita tinggal 2 orang bosku Bosku disini sedikit lagi Sebenernya saya punya Hayabushnya itu Dia bisa bintang 3 Cuma Pas terakhir begini Saya kira saya kalah Kalau kosannya saya kalah kan Masih bisa bertahan 1 round Tapi disitu saya menang Akhirnya Hayabushnya itu Dia gak jadi bintang 3 Cuma saya gak masukkan Saya hanya main dengan 4 hero saja Dengan posisinya seperti ini bosku ini Demainya sudah besar Karena apa? Defense-nya ada Dari targemen kan Nanti ada dia punya Lairbond Dari dia punya Dari dia punya Tegreal Dimanti damage-nya itu Yang nge-carry itu link Intinya kalau bosku main Sodomain Saya sarankan Bosku harus Pakai link Karena kalau gak pakai link Setengah mati bosku Jadi disitu saja Dia punya Trick Jadi Sodomain ini Kekuatannya Selain dari evolusi 2 nya Yaitu dari link juga Bisa tanpa link Tapi Bosku harus bikin Dia punya Lancarot Bintang 3 Dan dia punya Hayabushnya juga Harus bintang 3 Karena Saber juga kan Kalau bintang 3 Gak terlalu impeh kan Dia punya DMAC ya Paling cuma bisa bunuh Sampai 2 orang Kalau link kan Link Hayabushnya bisa Saya bunuh Lebih dari 2 Disini bosku perhatikan Saya punya Yang saya lawan ini kan MM bosku Saya punya lawan ini MM Ngeri juga sih sebenarnya Disini dia pakai Pake Komendaria skill 2 Yang nyetulnya Untuk yang punya Dapat blazing Dan disini dia pakai Elf Disini walaupun MM nya dia mau pakai MM yang kayak Kayak mungkin Kayak Astro Mungkin saya yakin Saya masih bisa menang Tapi ya Gak tau juga bosku ya Tergantung Bosku Sending juga sih Oke disini Saya Disini saya gak bermaksud Untuk sombong bosku Saya gak mau Disini saya hanya Keluarkan Saya hanya mau menjadikan Saya punya link Untuk bintang 3 Karena saya penasaran Hanya Menghilangkan rasa Penasaran saja Gimana sih Dimaknya link Ketika sudah 4 swordman Dan dengan evolusi 2 nya Dengan dimak pedangnya itu Disini saya kalah Tapi gak masalah Bosku bisa lakukan Seperti ini Tapi bukan berarti Maksudnya bukan berarti Kayak kita mau sombong ya bosku Bisa seperti ini Kalau bosku posisinya Kayak darahnya Masih kayak saya Begitu 50 Dan Bosku menjadikan Hero bintang 3 Dan disini bosku Perhatikan Ini menjadi game terakhir Ini Dia punya Hayabush saya kasih kurang semua Jadi saya main dengan 4 hero Saya lawan yang musuhnya tadi Dari sini memang link Dimak link itu memang Sangat ngeri sekali Oke Oke bosku perhatikan Disedot Dan disini nanti tinggal Kalau gak salah Tinggal link nya saja nanti Jadi link vs Link vs 6 ya Ya gak masalah bosku Disini kan ada pake Dominion Ice Pake Winter Pake Rose Gold juga Oke bosku Selamat mencoba Dia punya caranya Oke sampai ketemu di video Selanjutnya Selamat mencoba